Bisa mewarnai dan itu cara mewarnainya sama sekali tidak rata dan seadanya. Sayang gak di bawah hari ini, tapi sampai hari ini masih kami kumpulkan. Dan senang sekali karena sekarang ini diam bercerita melalui gambar-gambarnya. Nah, jadi saya membuat semacam komik itu dan selalu menyampaikan kepada kami apa yang bergambar. Juga menggambarkan anggota-anggota keluarga sampai juga mbak-mbaknya yang di rumah yang membantu kami semua makhluk pekerjaan di rumah. Ini memang gadakan, saya juga kaget-kaget dia cek naik tangan. Tapi kami berterima kasih sekali. Saya bersyukur karena upaya untuk membuat dia berani menggambar dan mengekspresikan apa yang ada di pikiran dia itu akhirnya tertuang. Dan bahkan sekarang sudah tidak pakai model lagi, langsung dari alam pikirnya saja. Iya, terima kasih mama. Saya juga selamat. Jadi terima kasih mama yang sudah mengumpulkan karya-karyanya. Jadi kita bisa lihat ya perkembangan daripada Dita dari mulai.